Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jukalina ini Honor dari Dukuk Warisanya Kenapa nih namanya Karena resepnya Dari Warisanya Jadi ini memang resep Dari keluarga ya Dan gimana sih Awal mulanya Jukalina Akhirnya berkitrah Bikin segidang yang cukup Awal mulanya Dari keluarga yang senang masak Sering Kalau ada acara-acara Sering masak Keluarga Sering masak kekuk juga Suami juga kan Itu basicnya di Perhotelan Di FB Yang menyarankan kenapa Kita gak bikin Ketanya-ketanya Buat dijadikan usaha Masa-sering tawarin ke teman-teman dekat Keluarga Tidak-seringnya baik Malah Sudah dicual malah laku Oh iya Jadi awalnya memang Sekesenangan dari keluarga ya Hobi Masak Buka Dan akhirnya dijual nih Dan akhirnya dijual Dan udah berapa lama nih Bukalina ini berbisnis Lumayan lama ya Dari tahun 2019 Dan akhirnya Lebih ya 6 tahun lebih berapa bulan Setelah bulan Lebih Lebih Jadi dari 2017 ini Bukalina memulai bisnis semua bersama suami ya Dari 2011 dan sampai sekarang masih eksis nih Eksis dong Eksis Gimana nih rahasinya Kenapa sampai sekarang masih bisa eksis nih Alhamdulillah ya Usaha yang saya rintis Dari Kemal ini Dapat dukungan dari Keluarga Dapat binaan dari dinas juga terkait Alhamdulillah Semarin di tahun 2011 Tudak saya ini Menjadi juara satu Kategori Lomba inovasi pengolahan pangan Hanya terkenakan Ke Provinsi Jawa Barat Ke Pukulisan Indonesia Dari tahun 2015 Itu berkat binaan dinas Binaan dinas Binaan kopasi Inas peternakan Binaan dinas yang terkait Alhamdulillah Bantu kami Dukungan keluarga insya Alhamdulillah Akhirnya meraih penghargaan Jadi Yang terbaik ya Yang terbaik Kesatu Kesatu Wah Luar biasa sekali Dari 2011 ini Mulai berat di Pra Dan akhirnya dari 2015 Dapat penghargaan juga ya Gak nyangka Gak nyangka banget Nah itu dimana nih Di kompetisinya itu Di adang-adang dimana Di provinsi Di provinsi Ini peternakan Ke Provinsi Jawa Barat Satu Provinsi Dari satu provinsi Dan menang juara pertama nih Apa sih Pengen tau juga nih Sahabat ini Makan kan Tidak Kalau mulai berbisnis itu Pasti sulit cek hari ya Bu ya Karena ini kok bisnis sih Dengan nyakinya Gimana ya Tidak aja sih Tadinya Memang biasanya sih ya Tapi harus diawali Sama Niat Kenapa ya Konsepensel ya Yang namanya bisnisnya kan Masa kurut gitu ya Kita tetap aja Maju aja Semangat aja Tetap Tetap semangat Kita semangat Terus kemudian tau juga nih Awal mulanya itu Yang mulai berbisnis itu Suami ibu Atau ibu Misin suami 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 saya itu Dia Di tempat saya Tempat kami Dediakan Keperluan Daging Daging sapi Alhamdulillah Sudah bertahun-tahun Bahkan bertahun-tahun Dio Keluarganya Terus Kita Di Seperti Tempat Menyediakan Keperluan Daging sapi Untuk kajatan Atau yang lainnya Kayak mengambil Berinovasi Di Dimana Kalau Nggak Misalnya Ngambil Pengolahan Aja Dibikin Gepuk Atau Dibikin Nilainnya Ternyata Yang Respond Itu Gepuk Dan Gepuknya Pun Ini Beda Teksturnya Nggak Kaya Gepuk Biasa Awet Lagi Bisa 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 Buat Sepeli Buat Berbeda Haji Praktis Bisa Langsung Nkemakan Dan Juga Uga Bisa Pertumbu Dibat Bisa Wah Marah Biasanya Jadi Awal Mala Itu Suami ibu yang mulai bisnis di bagian capi nya ya awalnya dan akhirnya berpikir untuk bagaimana nih kalau misalnya mengeluarkan secara langsung agar dapet bisnisnya dan semenjak waktu pas memulai bisnisnya keluar dari hotelnya atau enggak? iya oh iya dia emang senangnya berwira usaha sih ya enggak enggak cuma sebentar kerja kerja dia kerja sih tapi dia pengambilan jalan dan pengambilan usaha aja ini lah katanya seripada kita kerja ke orang lain lebih baik kita bekerja akhirnya alhamdulillah setelah berdiri seperti ini ini kami gak apa-apa pekerjaan juga untuk yang lainnya yang mudah hati sama orang lain ya amin dan udah punya berapa karyawan nih? 6 ya 6 ya 6 oke dengan apa sih sekarang udah banyak lagi mungkin sumber daya manusia nya ya SDM nya dari mungkin pertamanya cuma ibu doang sama suami ini dan alhamdulillah sekarang punya karyawan jual luar biasa sekali nih dari 2011 dan sampai sekarang 2017 dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalamnya tentunya masih diwira usaha baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih